Assalamualaikum selamat pagi Halo apa kabar semuanya Semoga karya semua dalam keadaan sehat Walafiat Ada pun yang sakit Semoga sakitnya diangkat oleh Allah SWT Oke Kali ini saya akan Memberikan video Tentang Pidato Bapak Dubes RI Di Brunei Dan saya sangat terima Kesan sekali dengan pidato beliau Bahwasannya Definisi Sukses itu menurut beliau itu apa Untuk itu Ikuti terus videonya Sampai habis ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga channel saya Bermanfaat Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian Acara selanjutnya Yaitu sambutan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sujad Miko M.A. Sekaligus membuka acara pagi ini Pada Bapak dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semuanya Alhamdulillah Pada pagi ini Hari Minggu Kita bisa bersama-sama Di Aula KBRI Dalam rangka Mengikuti acara Pembinaan Kirausahaan Yang kita beruntukkan Khusus sebagai kawan-kawan Para TKI Dan saya kira juga berlaku Untuk kita semuanya yang hadir Termasuk untuk saya juga Pak DCM yang saya hormati Dan Ibu Arko Dan semua staf KBRI Para narasumber Ada Bu Dini Dan Bu Ibu Muslimah Topiknya menarik Satu Akan diberikan oleh Ibu Muslimah Yang saya dengar Pernah di Brunei Tahun berapa Ibu? 99 ya Pernah juga di Malaysia Nanti akan dibacakan Lengkapnya oleh moderator CV-nya Salah seorang yang pernah Juga bekerja di luar negeri Dan sekarang telah sukses Menjadi pengusaha Di Indonesia Yang akan membawakan topik Tentang Kiat berbisnis Dengan modal kecil Ya Bu Kalau tidak salah ya Modal kecil tapi dengan untung yang banyak Nah ini saya kira menarik Modalnya kecil tapi untungnya banyak Ibu karena bagi saya Seorang TKI yang sukses Ya bagi saya definisinya Bukan yang bolak-balik Datang ke negara itu Terus membawa Adiknya Adiknya Sampai berkali-kali Berturun-temurun Membawa Keluarganya Menjadi TKI Di Malaysia Atau di Brunei Bukan itu Kalau saya sukses Sukses itu adalah Seorang TKI Atau seorang PMI Sekarang istilah Dalam undang-undangnya Pekerja migran Indonesia Seorang yang sukses itu adalah Sekali saja Sekali saja Tapi bisa nabung Bisa mengumpulkan uang Bisa menjadikan sebuah modal Lalu di Indonesia Membuat usaha kecil Saya banyak sekali kegiatan Pembedaan perempuan Di beberapa daerah Di kantong-kantong TKI Di Ibu Bandung Saya kira di Bandung Indramayu Sugabumi Celaca Purwokerto Sampai Jawa Timur Saya sudah beberapa kali Dan saya di daerah Lamongan Kalau tidak lupa Di sebuah desa Yang isinya penuh Dengan peternaan ayam Di sawah-sawah Penuh dengan peternaan ayam Ini adalah milik Para TKI Yang tadi saya bilang sukses Jadi cukup sekali Pulang Kemudian berusaha Di kampung halam Masing-masing Dan kampung itu Menjadi sejahtera Saya lihat rumahnya Rumah gedung Magrung-magrung Jawanya Kemudian juga orang yang Mamur semuanya Nah itu sukses Jadi Ini tentu sangat bagus sekali Topik hari ini Bukan sukses kesini Kemudian terus turun-temurun Adiknya dibawa Besok lagi berangkat dibawa Berikutnya lagi mungkin Suaminya dibawa Nah tidak Nanti seumur-umur ya Jadi itu saja Jadi Sekali-kali jadi TKI TKI itu kan ikut orang kan Ya kan Berikutnya jangan ikut orang Mengikutkan orang Kalau kita bekerja pada orang lain Berikutnya kita memperkerjakan orang lain Itulah yang disebut dengan TKI sukses Yang penting Bapak-bapak sekalian Ini adalah acara yang bagus Manfaatkan dengan baik Silahkan nanti berdiskusi Berdialog dengan narasumber kita Yang sudah ahli di bidangnya Dan mudah-mudahan sukses Nanti di Indonesia Menjadi pengusaha-pengusaha Yang berhasil